Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan bersama Polsek Kawadanan berhasil mengamankan RH 59 tahun asal kecamatan Kawadanan Magetan. Kakek yang dikenal tokoh masyarakat itu diamankan petugas karena mencabuli seorang gadis di bawah umur yang masih tetangganya sendiri. Aksi tak senonoh itu terungkap saat guru tempat sekolah korban menggeledah HP dan menemukan foto tak senonoh mereka berdua. Kepada petugas pelaku mengaku terbawa nafsu melihat kecantikannya saat korban berkonsultasi penyakit keputihan. Namun tidak sampai melakukan hubungan intim layaknya suami istri, pelaku hanya meremas payudara, mencium pipi dan kemaluan korban. Perbuatan itu dilakukan hingga 13 kali di rumah korban. Dengan pelaku ini tidak pernah melakukan hubungan suami istri, namun pernah melakukan perbuatan cabul berupa meraba payudara, kemudian menciumi pipi korban dan juga menciumi alat kelamin daripada korban. Perbuatan itu berawal korban ini bertemu dengan pelaku dan cerita bahwa dia mengalami keputihan. Kemudian didatangi oleh pelaku, pelaku datang ke rumahnya, pada waktu itu orang tua korban ini tidak ada di tempat. Kemudian dipuji si korban ini bahwa, Awamu keayu, terus kan gelem mata ambuh. Dia diem saja, kemudian dicium. Setelah dicium, diciumi, kemudian dirabah tangannya, payudaranya, kemudian berlanjut sampai kejadian 13 kali. Tidak tahu Pak, nafsu Pak. Kamu paksa nggak? Ya, setengah Pak. Paksa juga? Kamu kasih apa? Timbing-timing apa? Enggak, enggak kasih. Kamu sering melakukan di mana itu? Di rumah. Di rumah kamu? Di rumah ceweknya. Memang nggak ada orang di rumah ceweknya. Ada orang tuanya kesalah. Biasanya sering-sering siang hari, malam hari? Siang Pak. Sudah berapa kali kamu? Sudah ingat Pak. Menyesal nggak kamu? Saya menyesal. Pak sempat berumuran intim nggak Pak? Tidak. Hanya dipegang gitu Pak ya? Iya, pegangan saja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 82 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan.